assalamualaikum salam sehat youtube saya sedang praktek membuat saklar on off menggunakan mosfet sesuai permintaan perhatikan hasilnya saya coba on kan on arus terbanyak sekitar 700mA lalu saya matikan off saya on kan lagi dan saya off kan lagi mantap bukan lalu saya tambah beban step by step Sepertinya tidak ada masalah Perhatikan pembacaan arusnya perlahan menurun Lalu naik lagi Lalu perhatikan lagi output akan drop sendiri Dan untuk mengatasi ini saya lakukan apa yang saya tahu Hasilnya tetap sama Sampai akhirnya saya mempunyai kesimpulan Bahwa ada aliran arus pada saklarnya walaupun kecil sekali Dan untuk hal ini saya minta masukkan Bila di antara kalian ada yang tahu berdasarkan teori maupun praktek Dan untuk menukikan ini akhirnya saya coba dengan saklar biasa Yang bukan sistem karbon Pemasangannya saya paralel dulu Saklar lamanya hanya groundnya saja yang saya lepas Oke saya coba Saya matikan dahulu Off Lalu saya on kan Menyala Ini bila didiamkan Bila menggunakan saklar ini tidak ada 1 menit lampu mati sendiri Rupanya mantap Dan setelah 20 menit Lampu masih tetap menyala Lalu saya coba off kan Dan saya beri beban full Perhatikan kenaikan suhu mosfet Saya nyalakan lagi Nyala Dan arus terbaca sekitar 4,5 ampere Jadi bebannya ini sekitar 12 x 4,5 sekitar 54 watt Lalu saya diamkan apakah masih off sendiri Setelah 40 menit masih menyala artinya oke Oke akan saya buat ulang Rangkaiannya seperti ini Mosfet yang saya gunakan IRF-Z44 Yang mempunyai spesifikasi VDS maksimum 60 volt Dan ID maksimum 36 ampere Pin-pinnya jangan sampai salah Gate pin 1 Drain pin 2 Ini merupakan output negatif Dan source pin 3 ke ground D1 diperlukan bila kalian menggunakan beban induktif D1 bisa apa saja Tapi penempatan pin-pinnya jangan sampai terbalik Ini anoda Dan ini katoda Lalu R10kohm diperlukan agar tidak terjadi source Bila dilakukan penekanan saklar secara bersamaan Tapi pada percobaan ini saya tidak menggunakan resistor 10kohm Misal beban lampunya 12 volt Maka inputnya juga harus 12 volt Cara kerjanya pada saat saklar on ditekan Maka gate mendapat high dan mosfet on Pada saat saklar on dilepas mosfet tetap on Kemudian pada saat saklar off ditekan Gate mendapat ground dan mosfet off Pada saat saklar off dilepas mosfet tetap off Oke saya buat baru saja Ini mosfet IRC44N Dan saklar saya gunakan yang benar-benar on off Bukan saklar karbon Seperti ini Ini saklar ini tidak bisa digunakan Khususnya dalam kasus ini Salah satu saklar Satu ke VCC Ini VCC Ini ground Dan saklar dipasang seri Hubungan seri ke gate Karena pemakaian saklar biasanya panjang Jadi mosfetnya tidak saya solder disini Untuk simpelnya pemasangan dioda Kalian pasang di bebanan saja Karena ini beban lampu Jadi tidak perlu dioda Jadi pin 2 saya beri kabel warna hijau Ini sebagai output negatif Dan saya tambah head shrink Lalu kabel hitam ke pin 3 Ini sebagai titik negatif input Dan gabungan seri saklar Saya solder ke gate pin 1 Selesai Sangat simpel Tinggal kalian recheck dan tes Oke saya tes On kan lagi Arus terbaca sekitar 700mA Lalu saya diamkan Perhatikan besar suhu mosfetnya Dan setelah 20 menit Masih nyala Artinya mantap Langsung saja Saya nyalakan semua Dan saya tes Sampai suhu tidak naik lagi Setelah 20 menit Suhu sudah tidak naik lagi Suhu terbaca sekitar 60 derajat celcius Pada arus 4A Rupanya akis saya mulai kosong Suhu akan turun sekitar 20 derajat Bila pada mosfet Kalian tambah head shrink Seperti ini Lalu saya off kan On kan Masih mantap Lalu akan saya tunjukkan Saya matikan dahulu lampunya Karena akinya mulai drop Perhatikan ini bisa digunakan sebagai saklar sentuh Tapi untuk ini tidak saya sarankan Karena bila kita gunakan sebagai saklar sentuh Kadang onnya hanya separuh Jadi tidak bisa benar-benar on Dan saya tunggu masukannya dari kalian semua Apakah rangkaian simple ini aman digunakan Untuk sementara ini rangkaian ini aman Saya sudah tes hampir seharian Oke sekian praktek saya kali ini Terima kasih telah berkunjung Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton